market minggu ini kan lumayan di sana-sana aja ya poh ya nah ini turun kena resist, koreksi kena support, rebound gitu nah sebenernya hari ini juga lumayan sepi ya trading value bahkan sempet di bawah 10T pas hari Senin hari ini kalau di exclude crossingan juga di bawah 10T nih nah kira-kira apa bener sih orang bilang wah World Cup mulai nih apakah semuanya perputaran duit mengalih ke sana nih atau ada apa sih yang market itu lagi nunggu-nunggu atau yang bikin investor cenderung wait and see atau gak trading dulu nih nah kalau kok bener tadi gimana oke, wah gue kira tadi lu bilang nanti 20 menit terakhir ada yang seru gue kira itu kita bakal nobar bareng nanti 20 menit terakhir enggak ya, salah ya itu nanti nobar barengnya kita adain terpisah lah ya mungkin buat teman-teman yang udah jadi nasabah mungkin kita bisa adain small gathering nanti ya nanti kita bisa koordinasiin tuh sama teman-teman kan kebetulan kan lagi sekarang udah bisa kumpul ya kan offline ya nanti mungkin akan ada acara-acara lah teman-teman nantiin aja ya nanti kita akan adain sesuatu yang seru tapi kembali ke market ya jadi sebenernya kalau kita lihat memang kan banyak yang bilang nih oh waduh ini nanti World Cup mulai pasti market akan lebih sepi karena duitnya semuanya pindah ke bola gitu kan tapi perlu teman-teman inget juga sebenernya kan kayak gak semua yang trading di saham itu nonton bola ya kan dan gak semua yang nonton bola itu trading di saham jadi belum tentu ya mungkin bener-bener mungkin memang ada irisan tapi yang nonton pun belum tentu kayak waduh kalau gitu gue narik duit gue buat gue pasang untuk judi bola kan gak semuanya juga gak 100% ya mungkin ada lah gue gak bilang gak ada ya mungkin ada and I'm not saying itu adalah sesuatu yang baik tapi ya memang ada gitu tapi sebenernya itu lebih ke mitos karena kalau kita lihat ini ya memang marketnya sepi karena gak ada sentimen baru sebenernya itu mau kita ngomongin karena ini bola tapi kita lihat sebenernya dari minggu lalu dari event bola sebelum dimulai marketnya juga udah mulai sepi kan kalau kita lihat sentimennya itu juga udah gak ada yang baru kita ngomongin market dari bola itu kan baru mulai minggu ini ya kalau gak salah ya ya kan baru mulai minggu ini marketnya itu udah sideways dari bulan Oktober ya jadi kan sebenernya kalau banyak orang yang nyambung-nyambungin wah ini karena bola ini pasti sepi ya mungkin ngaruh sedikit banyak tapi apakah sampai ngurangin mungkin transaksinya biasanya kayak mungkin naik trade-nya kalau transaksinya biasanya 20T terus sekarang jadi 10T ya mungkin itu perlu kita pertanyakan tapi ini kan marketnya juga sebenernya transaksinya turun tapi turun juga cuma 1T, 2T jadi sebenernya gak bukan lah gak karena judi bola bukan karena bola lebih karena memang gak ada sentimen aja terus kalau teman-teman lihat ya memang kan sentimennya ini kayak yang lu bilang Der sehari mungkin naik sehari turun market global sama regionalnya juga begitu kayak sehari naik sehari turun US-nya juga sempat naik wah pas naik pengumuman The Fed terus kita cukup positif kan kita ngiranya bakal wah kalau gini kayaknya The Fed bakal mulai dovis nih naikan-kenaikan suku bunganya akan less agresif terus ternyata ada komentar-komentar mereka dari beberapa petinggi The Fed bilang wah kayaknya ini inflasi masih agak susah turun jadi kita kemungkinan kenaikan suku bunga masih akan panjang marketnya turun lagi jadi memang sebenarnya kalau kita perhatikan untuk sentimen globalnya karena kan balik lagi semua ini ngikutin gimana dari The Fed dulu kan karena The Fed sebagai bank sentral dunia terbesar ya semua ngikutin kayak semua memperhatikan gimana kebijakan dari mereka lah itu yang paling penting karena ya Amerika sebagai ekonomi terbesar di dunia ya jadi memang kalau kita ngomongin sentimennya belum ada sesuatu yang baru sampai menurut gue inflasi ini mesti turun lagi kan kemarin udah turun sekali tuh cukup signifikan terus marketnya masih mulai betting-betting lagi kan wah ini beneran bakal bisa turun lagi gak ya apakah nanti The Fed ini udah mulai pivot gak ya nanti setelah mencapai 5% itu kan market masih spekulasi masih mempricing-inkan tapi menurut gue kalau market nanti melihat angka inflasinya Amerika Serkan bisa turun lagi ditambah lagi kan mungkin ya harga minyak udah mulai turun harga rumah ya mungkin daya pelan-pelan kan akan mulai turun karena demandnya kan udah gak ada gitu harga rumah rental sempat naik ya dimana-mana kan supply demand kan harganya naik demandnya turun lama-lama harganya juga akan turun ya kan nah yang perlu kita tunggu adalah itu mungkin Jogi kemarin kan juga udah sempat dia bahas ya mengenai property sector jadi kita gak akan bahas terlalu banyak ya kita nunggu agak turun pas turun ekspektasinya kan inflasi ini akan ya ikutan turun lagi kan nah pas inflasinya udah turun lagi berarti kan the fact itu udah gak ada alasan lagi buat kayak memaksakan kenaikan suku bunga sangat agresif ya kan ya karena ya oke inflasinya udah mulai turun berarti kenaikan suku bunga yang semula mungkin sekali naik 75 basis point bisa dikurangin nanti akan 50 basis point nah market ini kan sudah mulai mempersinginkan nanti kenaikan suku bunga the fact yang di bulan depan berarti ya iya ya kan kenaikan bulan depan itu udah kemungkinan 25 basis atau 50 basis point kita sambil perhatikan gimana data-data ekonomi kayak jobless claim dan lain sebagainya nah setelah itu market even kayak dari kemarin setelah pembahasan minutes of meetingnya the fact market itu udah mempersinginkan nanti di 2023 akhir itu the fact udah mulai nurunin suku bunga nah ini yang sebenarnya cukup menarik kenapa karena berarti kan market ini udah ngeliat oh oke berarti ya inflasi ini udah bisa mulai turun nih nah sebenarnya itu yang perlu kita perhatiin hubungannya apa kayak tolak ukurnya apa selain kayak dari kita ngeliatin langkah inflasi kita juga bisa perhatiin kayak bone yieldnya Amerika Serikat kan kalau gak salah untuk yang bone yieldnya itu yang 10 tahun itu kan juga udah udah kembali turun waktu itu kan di 4 persenan sekarang udah 3,7 terus ya sebenarnya semakin turun semakin turun semakin cukup positif berarti kan masyarakatnya udah mulai percaya dengan ekonominya Amerika Serikat makanya mereka membeli obligasi karena antara yield dan harga itu kan berbanding terbali nah sebenarnya itu yang perlu kita perhatiin untuk data-data makro karena balik lagi kalau Amerika Serikatnya membaik gue yakin Indonesia pasti juga akan ikut karena sebenarnya Indonesia ini kita gak ada masalah apa-apa data ekonomi kita bagus terus kayak kita juga komoditas semua punya kayak Eropa itu bingung waduh nanti gue winter ini gak bisa bayar listrik kayak makanya ada yang bercanda kemarin Jerman bilang wah Jerman ini kalah kayaknya gara-gara dibayar nih karena mereka gak bisa bayar listrik jadi lagi perduit gitu kan ada yang bercanda gitu terus gue pikir-pikir ya iya sih mereka gak punya duit buat bayar listrik gitu ya tapi kalau Indonesia kita semuanya punya gitu kita makanan punya komoditas punya jadi kita mau khawatir soal apa kayak dunia mungkin bisa resesi ada perlambatan ekonomi Indonesia sedikit banyak pasti akan melambat tapi apakah akan sampai resesi menurut gue enggak jadi sebenarnya Indonesia ini investornya lebih sekarang ini wet and see melihat gimana perkembangan global kalau Amerika Serikat udah gak agresif naikin suhu bunga di Indonesia menurut gue ISG juga bisa ikut arti wonsi jadi ini kita penting banget ya untuk pantengin data makroekonomi dari yang inflasi kan kemarin udah turun sekali belum cukup meyakinkan ya orang masih mikir oh ini bakal sustain nih turunnya apakah jangan sampai over optimis dan nanti kita pantengin lagi data inflasi terus nanti juga minggu kedua Desember ya nanti itu pengumuman kenaikan suku bunga nah tadi ngomong-ngomong kan hari ini subuh tadi ya itu kan ada minutes dari The Fed nih ada 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 risalah meeting ya yang tonnya The Fed ini kan cukup dovish ya jadi emang kedepannya mereka gak akan seagresif itu lagi naikin 70 udah 75 bips 4 kali berturut kan ya nah jadi dari Bursa Wall Street itu kan kemarin rebound nih nah kita kan expectnya mungkin investor disini ada yang expectnya oh kan sektor tech ini yang paling sensitif nih sama suku bunga nah tapi hari ini kalau kita lihat market hari ini nih hari ini yang terkoreksi paling dalam ini justru sektor tech nih nah menarik kalau kita lihat dari top yang biasa ketua gengnya itu Gotoh ya Gotoh juga koreksi Mtech WGRG dan salam-salam tech nih masih lumayan tertekan ya walaupun ya dengan sentimen ini masih belum cukup untuk menjadi dorongan ya nah kalau kalau kalian lihatnya gimana nih kalau sektor tech orang orang mulai spek oh ini akan reversal gak sih udah terkoreksi paling cukup dalam kan ya tahun ini atau ini kayak oh cuma teknikal aja masih belum saatnya nih selama masih naik suku bunga gitu oke ya jadi sebenarnya kan yang perlu kita cari adalah yang perlu kita tahu kan kayak yang lu bilang ini udah mulai reversal belum sih ini udah mulai buat bottom belum sih balik lagi ya biar kita tahu ada ini reversal apa enggak kalau dari teknikal itu kan biasanya dia ada kayak ya either kayak 3 3 soldiers atau apa itu yang candlenya 3 hijau itu kalau kita ngomongin dari teknikalnya dulu ya terus misalnya ada kayak pattern-pattern kayak double bottom lah atau yang reversal pattern dan lain-lain sebagainya tapi kalau kita ngomongin kayak dari sentimennya sebenarnya kan kayak sektor teknologi ini semua juga masih belum clear ya kan kayak di Amerika Serikat sendiri kayak even Nasdaq itu waktu itu kan sempat turun dalam sempat menguat sempat koreksi juga lagi ya kan pas pertengah November itu agak koreksi sebelum akhirnya ya kayak 2 hari terakhir ini baru mulai rebound lagi setelah dari minutes of meeting itu ya sebenarnya masih kalau kita lihat meskipun rebound tapi itu turunnya juga kan masih ya dalam banget gitu let's say dari pertengahan tahun aja Nasdaq itu kan sempat di 13.600an hampir 14.000 sekarang itu 11.800 sempat sempat itu malah dia itu di 11.000 dekat-dekat 10.000 gitu kan jadi kalau mulai rebound pun ini reboundnya belum balik itu ke angka Agustus belum kita lihat mas angka awal tahun gitu kan mas angka awal tahun itu dia di 16.000 17.000 ya jadi memang balik lagi sekarang ini market ini kan masih mempricinginkan kata kuncinya adalah ini mempricinginkan gimana The Fed ini seberapa cepat sih akan mengurangi agresivitasnya naikin suku bunga setelah itu clear baru kita bisa lebih bullish lah tapi sekarang ya ini masih kayak agak nebak-nebak kayak oh ini kayaknya The Fed udah mulai yaudah deh gue beli oh tapi ternyata kemarin komentarnya ada beberapa government The Fed di minggu lalu itu masih cukup okis jadi marketnya turun lagi teknologinya turun lagi hari ini kalau kamu omongin hari ini doang sebenarnya sektor teknologi yang koneksi benar kata lu sektor property yang rebound nah sebenarnya yang perlu kita perhatikan adalah market ini pas mulai sepi mulai sideways berarti kan beberapa mingguan lah mungkin sebulanan mana sebulan dua bulan market ini kan gak ada kayak gak jarang banget lah kayak nge-push kayak di satu saham satu sektor dan sektor lain bergerak menguat bareng signifikan biasanya satu naik satu turun kayak yang lu bilang makanya ya seginya sideways satu naik satu turun mungkin besok beberapa hari kemudian ada yang naik ada yang turun begitu juga yang terjadi dengan sektor property dan sektor teknologi nah karena hari ini ada rotasi ke sektor property bagi teman-teman yang penasaran kenapa sektor property menarik bisa cek itu rekamannya kemarin udah dibahas komplit sama Koko Jogi ya itu insightnya cukup menarik jadi recap sedikit intinya adalah orang-orang itu under-owned semuanya di sektor property gak ada yang punya jadi begitu ada sentimen cukup positif kayaknya wah ini sektor property sebenarnya marketing salesnya baik-baik aja gitu yang recurring income-nya juga pendapatannya semua bagus jadi market switching mungkin ngurangin porsi dari sektor teknologi ngurangin porsi dari banking dan lain-lain sebagainya ngurangin porsi dari komoditas makanya sektor property naik sektor teknologinya turun nah mungkin yang perlu kita perhatiin untuk sektor teknologi yang perlu teman-teman agak hati-hati itu guntung kenapa agak hati-hati kenapa tuh Ter ayo apa kau tadi kepotong kok kenapa goto kenapa goto ke teman-teman ya mesti hati-hati mungkin lu bisa cerita ke teman-teman kenapa goto mesti hati-hati oke jadi goto ini ini itu ya yang ramai lagi diomongin juga nih kenapa koreksi terus nih karena ini semakin dekat nih ke tanggal dia akan buka lockup period ya jadi ketika lockup period goto itu dimana investor-investor yang dari awal udah masuk nih fun-fun besarnya juga itu mereka bisa menjual saham goto nih jadi emang ada kekhawatiran kalau ketika lockup periodnya dibuka ketika nanti mereka ber rame-rame nih jualan nah ini akan makin tertekan nih harga saham gotonya gitu nah tapi kalau menurut koden gimana nih ini kan juga kemarin ada sempat rame ya rumor beredar kalau wah ini akan ada pangeran dari Arab ya yang akan membeli saham goto nih tapi kira-kira gimana sih ko ya oke jadi mungkin gue kira pangeran gue kira lu tadi mau bilang pangeran Arab mau investasi di Indonesia atau goto mungkin malah mau dibeli kalau Arab Saudi menang World Cup nih ya kan jadi mungkin kita doain doain biar lolos ke 16 besar biar beli gotonya makin banyak pemain kan udah yang Rolls Royce ya ko ya iya aduh gue kira aduh ini enak juga ya apakah kita jadi pemain bola aja nih ter gimana balik lagi ya ke soal itu sebenarnya itu kan memang kalau teman-teman Google itu udah ada beritanya jadi memang tapi kan belum tahu apakah resmi apakah jadi apa enggak kalau jadipun itu di harga berapa dan seberapa gede itu yang perlu diperhatiin kan kalau let's say misalnya ternyata yang open lock up itu gue gak tahu nominalnya berapa kan kita belum tahu mungkin 10T misalnya terus ternyata Arab Saudi ini mau masuk 10T juga berarti kan oh yaudah beres yang open lock up gak usah kita pusingin udah ada investornya kan tapi yang kita perlu perlatiin kan nanti open lock up itu berapa gede terus kalau ada investor yang jadi masuk itu berapa gede dan di harga berapa tapi ini gosip ya disclaimer on ya teman-teman itu dengar-dengar katanya harganya kisaran 180 sampai 200 kalau investor barunya mau masuknya gosipnya sih seperti itu ya itu ini gosip ya ini kembali lagi ya teman-teman ini gosip dari forum-forum nih saya juga cuma baca saya cuma dengar-dengar dari forum-forum katanya 180 sampai 200an tapi ya kita perhatiin aja kalau menurut gue kayak goto itu tetap hati-hati lah mungkin menjelang nanti lock up ya mungkin teman-teman ya mesti siap aja kalau untuk entry menurut gue kalau dari technical ini mungkin gue sekalian share ya ya sekalian sharing aja mungkin teman-teman kalau ada yang mau nanya technical juga boleh ya nanti kita coba bahas yes yes ini coba kita lihat ya kelihatan ya untuk gotonya ya ya aja oke ini gue gedein sedikit padahal kalau goto dari kemarin kan dia baru rilis laporan keuangannya ya itu kan ruginya juga baik dan masih on track lah ya mereka kan sebenarnya juga baru PHK lebih dari sekitar lebih dari 10% karyawannya ya ya tapi itu jadi sebenarnya ya jadi sebenarnya kalau kita ngomongin PHK ya itu bukan ya itu memang sesuatu yang buruk lah tapi in this case kan ya goto melakukan ini untuk efisiensi dan untuk menyelamatkan perusahaannya juga ya kan jadi makanya pas analis meetingnya beberapa hari yang lalu mereka bilang oke memang mereka melakukan layoff nanti juga untuk pesawat-pesawat itu akan muncul kelihatan di Q4 tapi nanti bahan Q1 2023 itu udah lebih ringan lah udah lebih kelihatan ya kan mereka habis layoff jadi beban-bebannya mulai berkurang jadi sebenarnya yang cukup menarik itu nanti kita berlatihin nanti di laporan keuangan Q4 dan Q1 nah tapi untuk sekarang kalau kita melihat dari sisi teknikal nah ini teman-teman untuk go to ini kan sekarang dia dekat-dekat support ya sebenarnya kan supportnya yang cukup kuat itu kan di area-area ini ini teman-teman dari insaran 180-an ini oke itu support support ya ya supportnya dekat-dekat ini lah dekat-dekat area 180 jadi ya untuk dekat-dekat ini ya teman-teman bisa pantau nih kan open lock up berarti tinggal satu mingguan lagi ya kalau ternyata di dekat-dekat 180-an ini dia kuat dia berhasil rebound atau sideways disini menurut gue itu teman-teman boleh lakuin entry lagi tapi kalau ternyata ini jebol tunggu dulu tunggu sampai dia mulai stabilnya dimana kan kita gak tahu apakah dia jebolnya bakal dalam terus nanti ada mulai rebound atau enggak kan kita gak akan tahu ya kita ikutin aja ada support disini kalau dia udah mulai stabil mulai kuat ya teman-teman bisa lakuin cicil beli itu sih kalau menurut gue untuk kutu oke jadi high risk ya high risk high return nih bisa di ya oke sebenarnya ada topik yang menarik juga nih mumpung ada yang nanya BBRI nih nah kan kita udah mau memasuki bulan Desember ya dimana teman-teman disini mungkin juga lagi tunggu-tunggu biasa karena Desember secara historis itu gak pernah merah ya selalu hijau nih karena ada yang namanya window dressing nah itu kita juga sempat bikin kontennya ya kok kayak untuk sama apa aja nih yang secara probabilitas itu yang paling tinggi nih paling tinggi untuk probabilitas menguatnya nah BBRI ini masuk dari salah satu yang top ranking nih yang selalu probabilitas hijaunya tinggi nih nah ada yang nanya BBRI apakah betul BBRI break resist kita bisa bahas dikit nih atau mungkin kayak Koglen mau share nih ada gak jagoan Koglen nih yang untuk untuk window dressing nanti oke ya kalau kita ngomongin window dressing window dressing itu kan biasanya kadang ada di akhir bulan kadang ada di akhir kuartal tapi memang window dressing yang paling berasa itu yang di akhir tahun karena kan tutup buku ya jadi banyak yang kayak wah buku gue mesti bagus nih jadi ya istilahnya dengan kata lain kayak ada beberapa saham yang mungkin akan ditarik nah biasanya tergantung tuh porsinya apa yang gede kalau yang bisa berasa berarti kan ya otomatis harus saham-saham big caps kan ya biasanya ya blue chips banking dan sebagainya nah kalau kita lihat tadi ada yang nanya BBRI ya kita akan bahas BBRI dulu lah BBRI ini bener break resist karena kan sebenarnya dia waktu itu sempat sideways di area-area ini jebol tapi habis itu terus dia mantul balik lagi di area sideways sideways-nya itu kan di area 4480 sampai 4700 hari ini dia berhasil break ya pas break-nya ini kalau kita perhatikan cukup menarik ya kan volumenya juga cukup oke tapi memang dia ada gap there nah dia ada gap jadi ya itu mungkin yang perlu teman-teman perhatiin nih apakah biasanya kan kadang orang kalau ngeliat wah ini dia udah break wah gue langsung kejar gitu kan kebanyakan orang kan itu lumayan agresif tuh kan wah ini break sideways oke langsung hajar kanan gitu nah teman-teman perlu perhatiin juga kayak ini kan beberapa kali dia coba break ini masuk lagi ini coba break dekat-dekat sini masuk lagi nah kita liat aja lah besok seperti apa tapi menurut gue gak usah terlalu agresif ya kan karena kalau kita ngomongin window dressing bulan Desember ya sekarang masih masih November gitu kan masih ada beberapa minggu lah siapa tau kalau ada koreksi-koreksi ya boleh masuk lagi oke yang lu bilang kan big caps kan rata-rata secara historis di bulan Desember naik apa aja tuh Ter kira-kira oke dan untuk add-on juga ya kalau BRI ini kan juga kemarin kita sempat bikin sektor untuk sektor banking topik dari Trimuga Team Research itu kan juga BBRI ya karena emang exposure ke UMKM-nya itu paling besar ya kok ya jadi itu dan secara evaluasi standard deviation secara PI-nya itu masih yang lumayan lagging nih masih di minus 1 dibandingkan temen-temennya BCA BMRI yang udah all time high duluan kan ya jadi ini sebenarnya untuk sampai tahun depan juga masih menarik nih nah kok mau nanya nih kok ada yang nanya juga kita bahas tadi kan kita ngomong-ngomong ngomong Gotoh kan ya nah yang ada investasi di Gotoh ada big caps lain juga nih seperti Astra sama Telkom yang kalau kita lihat lumayan terkoreksinya lumayan nih ada yang nanya juga nih Astra gimana nah apakah ini udah menarik nih untuk mulai koleksi kalau temen-temen mau spek untuk window dressing gitu oke nah mungkin lu bisa ceritain sedikit nih Ter kan ada 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 dua company Astra dan Telkom yang berinvestasi di Gotoh kan kan terus ada sebenarnya dari dua ini apakah dua-duanya ini udah rugi apa apa gimana sebenarnya mereka masih cuan nih investasinya di Gotoh mungkin lu bisa cerita sedikit ya nah kalau Astra kalau Astra sendiri itu kan dia masuknya sebelum IPO ya ya dia masuknya itu kan sebelum IPO ya jadi emang kalau kita lihat dari laporan keuangannya Astra itu dia dia nggak mencatatkan rugi masih masih gain nih dia dari Gotoh ini jadi menurut gue ini masih menarik sih cuman kalau dari Telkom kalau dari Telkom itu kan dia harga rata-ratanya itu di 270 jadi kemarin per kuartal 3 kemarin itu untuk kerugiannya yang dicatat itu floating loss ya floating loss 3 triliun which is lumayan signifikan ya jadi kalau misalnya by end of year by end of year harga harga Gotoh itu masih di kisaran 180 which is itu udah lah floating lossnya lumayan ya nah itu akan jadi akan direalize sebagai loss nih akan dicatatkan sebagai kerugian untuk untuk Telkomnya gitu Sipo oke oke itu kan berarti dari sisi laporan keuangan ya untuk kan kita tadi ngomongin Telkom ya bakal mencatatkan kerugian investasi nah tapi balik lagi gue mau kembali ke yang lu bilang tadi menjelak akhir tahun window dressing nah kalau kita ngomongin window dressing kan berarti kita akan ngomongin harga sahamnya nih kita mungkin lihat dulu Telkom kan lu bilang tadi ya kalau Gotoh nggak naik ya Telkom akan mencatatkan floating loss dari investasinya tapi bagaimana dengan pergerakan harga sahamnya nih kalau kita lihat sebenarnya sebenarnya banyak dari blue chips tadi di cap sini kan ya masih sideways lah ini kan Telkom juga sebenarnya kan sempat sideways disini terus ya sekarang bergerak lagi ke dekat support ya kan nah ini mungkin boxnya gue hapus dulu biar teman-teman bisa lebih melihat ya ini kan sebenarnya dia juga masih turunnya masih agak dalam ya kalau teman-teman mau ini bisa kalau gue tarik disini ini kan juga sama aja masih sideways nih ya kan ini masih sideways disini ya kan jadi sebenarnya ya at least menurut gue dia kalau untuk Telkom balik dulu lah ke atas 4070 kan dia juga ada gap nih dekat-dekat sini dia ada gap di dekat-dekat 4140 dekat-dekat situ ya jadi menurut gue ini kalau dia berhasil gerak disini nutup gap dulu ya kemungkinan bisa ada bergerakan disini itu cukup menarik sebenarnya untuk Telkom dan tambah lagi potensi window tracing tadi kan ya jadi itu terus kalau untuk Astra Astra ini benar kayak lo bilang karena dia masuknya itu sebelum IPO ya jadi dia sebenarnya masih cuan karena harganya kan sebenarnya dia masuk rata-rata butuh berarti pas kan dibawa kalau teman-teman cek di berita dia kan juga masuknya untuk pas di funding-funding awal pas rono funding awal gitu jadi sebenarnya masih cukup cuan lah meskipun harga saham butuhnya sekarang lagi turun nah sama ya untuk Astra ini kalau kita lihat sebenarnya kan dia ada support di dekat sini nih di dekat 6025 ini bukan support ini seharusnya udah jadi asisten ya di dekat-dekat 6025 ya ya ini 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 ada ini ada yang di harga IPO kalau sebelum IPO kan harganya masih jauh di bawah kan ya nah ini sebelum harga IPO sebelum IPO tapi kalau kita lihat kayak nah sekarang kan harganya jauh di bawah ini Pak atau Bu sorry ya kan sekarang harganya jauh di bawah nih nah kalau harga IPO IPO-nya aja kan 300-an ya kalau nggak salah 300-400 ya gue lupa investasinya dia kan di 270 ya 270 kan udah di bawah harga IPO kan sebelum harga IPO masuk gue ya jadi ya memang ya IPO investasinya sebelum harga IPO itu sih untuk menjawab tadi itu Astra tadi kita juga udah jawab ya jadi kalau Astra ini pergerakannya jadi teman-teman bisa gunakan 6025 sebagai support yang invest sebelum IPO itu tadi Astra Telkom 270 yes Telkom itu juga invest ya jadi dua-duanya itu sebelum IPO gitu oke terus apa lagi nih yang menarik lu mau nanya sahabat apa ini oh ini ada yang nanya pegas nah pegas nih pegas kemarin kesabaran ya karena kita udah sempet call lumayan sering pas dia sideways terus di 1800 akhirnya dia breakout nih iya iya ya pegas pegas jadi sebenarnya ini memang kalau teman-teman cari yang pergerakannya volatile ya pegas bukanlah saham yang pergerakannya cukup volatile karena ya kalau teman-teman perhatiin dia kan lumayan lama kan sideways dekat-dekat 1800 ini berapa hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 ya hampir 10 hari hampir 10 hari dia dekat 1800 disitu-situ aja dia naikpun menguatpun resistennya 1960 jadi dari jadi dari 1,800 mungkin cuman ya 10% gak nyampe 9%an ya jadi sebenarnya ya kalau teman-teman cari yang pergerakannya volatile upside-nya yang gede ya mungkin pegas bukan bukan salah satu saham yang cocok tapi menurut gue pegas ini menarik kenapa? karena dari Saka Energy-nya dia juga diuntungkan dengan harga minyak yang kita lihat kan masih cukup tinggi ditambah lagi nanti OPEX meeting tanggal 5 kemungkinan kan OPEX meeting ini yang perlu teman-teman ingat ya apakah mereka akan cut production apakah akan naikin production menurut gue kalau naikin production itu agak unlikely kenapa? karena kalau kita melihat outlook dari ekonomi dunia yang masih melambat di tahun depan ya ngapain mereka naikin produksi ya kan? siapa yang akan beli minyaknya gitu ya jadi menurut gue ya a bit unlikely jadi sebenarnya untuk minyak ini balik lagi juga supply minyak ini untuk ngebalikan supply itu kan gak segampang misalnya lu mau naikin supply atau naikin produksinya batu bara karena kalau minyak ini kan lu misalnya kilang minyaknya yang udah tutup lu mesti ngebor ulang lu mesti ngelakuin exploration ulang dan itu kan butuh waktu butuh CAPEX ya kan? nah jadi untuk ngebalikin supply minyak itu gak segampang lu ngebalikin supplynya batu bara atau gas nah makanya kita ngeliat kalau komunitas minyak ya masih cukup menarik lah itu buat Pegas Elsa Elsa juga sebenarnya mirip-mirip Elsa ini kan pergerakannya sekarang juga dekat support ya teman-teman tadi ada yang nanya Elsa ini jadi dekat-dekat 330-340 ini ideal ya kalau untuk entry support-supportnya dekat 340 terus Elsa ini juga sebenarnya kan waktu itu kita sempat rekomendasiin ya Ter ya Elsa ya di Triumaidis ya betul ini juga Elsa ini pergerakannya kalau dilihat-lihat dia itu mirip banget nih sama harga natural gas jadi kemarin harga natural gas dalam seminggu ya naik 13% dia hari ini juga itu ya menguat menguat lumayan tapi hari ini shadow-nya lumayan panjang juga ya koreksinya pas akhir karena balik lagi kayak market ini kan masih belum jelas arahnya kemana jadi mungkin ya selama IHSG-nya sideways belum masuk bulan Desember juga karena kan di mindset-nya orang adalah Desember itu naik jadi orang otomatis lebih agresif untuk beli di bulan Desember gitu kan ya meskipun memang ya kalaupun ada window dressing yang mungkin yang di window dressing bukan bukan ESA yang di window dressing mungkin big banks ya tapi orang ya tetap melihatnya oh yaudah kalau gitu bulan Desember aja gue lebih agresif biasanya juga untuk transaksi itu lebih rami di bulan Desember terakhir makanya kita kita nanti akan sekarang sih mungkin masih apalagi di mana mungkin teman-teman disini juga akan dapat bonus atau jadi biasanya trading value-nya naik tuh ya iya iya benar-benar ini untuk ESA terus MFL invite kagru benar oke habis ini kita invite nah kebetulan tadi kan ada yang nanya MTEL MTEL ini sebenarnya cukup cukup menarik ya dia kan ada support disini tadi dibahas juga sama Kodoni nih deket-deket 680 dia rebound terus ini kan dia sebenarnya waktu itu sempat sideways disini ya kan terus berhasil break habis itu koreksi lagi sempat sideways sebentar terus break lagi di deket 680 dia rebound lagi nih jadi sebenarnya 680 ini cukup menarik kalau dia ada koreksi-koreksi deket-deket 680 tapi ini kan memang dia udah bergerak muat ya teman-teman jadi kalau teman-teman mau coba tunggu-tunggu pullback toh hari ini kan shadow-nya juga panjang ya shadow-nya lumayan panjang jadi idealnya mungkin kalau mau coba entry deket-deket 695 700 oke oke menarik oke mungkin sambilan aku invite Kak Gloria mungkin satu saham deh yang dari terima ideas yang masih menarik nih untuk kita bisa watchlist mungkin untuk besok yang bisa kita watchlist mungkin gak cuman besok ya untuk beberapa hari ke depan kalau ini teman-teman ada yang nanyain property bisa cek aja siarannya dari Jogi kalau menurut gue satu satu saham gelor bentar gelor silahkan nah ini ini kan lagi pada nontonin ini ya World Cup World Cup ini kan dari video.com nah yang punya video.com ini kan SCMA nih teman-teman nah jadi ini sebenarnya perlu dipantau nih mungkin sebenarnya mungkin justru teman-teman disini banyak yang kesel nih sama video karena mau aksesnya susah nih mau masuk aja mau nonton nge-like mulu gak bisa login ya kan tapi ya hopefully itu sebenarnya cuman kendala teknis untuk laporan keuangannya memang kalau kita lihat ya kemarin itu kan mencatatkan kos yang gede ya ada satu T karena mereka harus bayar lisensi tapi ini lisensinya juga berlaku untuk tahun depan jadi kan tahun ini itu ada World Cup tahun depan itu ada World Cup U20 nah lisensinya yang satu T itu udah termasuk itu terus Liga Inggris kan juga mereka udah bayar jumlah subscribernya mereka itu kan udah double dibandingkan tahun lalu ditambah lagi mereka itu udah jadi OTT content provider terbesar di Asia Pasifik nah jadi menurut gue SCMA ini cukup menarik nih kalau teman-teman penasaran nanti ya kita akan bahas-bahas lagi lah tapi dekat-dekat 228-240 itu teman-teman bisa lakuin entry oke thank you kok jadi SCMA ya ini untuk penggemar World Cup disini oke halo kak Gu halo 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 hari ini hari ini kan topiknya itu ya tips and trick gimana cara dapetin war kuota ST ST9 nih kayaknya ini lagi rame diburu nih di market nih mungkin kak Gua bisa ceritain nih sedikit apa sih ini ST9 ini oke teman-teman semuanya berarti aku punya berapa menit klik aja ya teman-teman kalau misalnya udah pada denger newsnya terus udah pada denger juga iklannya dimana-mana dari Kementerian Keuangan itu sekarang kita lagi ada penawaran SBN Retail jadi ini utang yang dikuatkan sama pemerintah dan seluruh dari dananya itu dipakai untuk dukung akhir ini udah penerbitan terakhir di tahun ini udah 6 kali keluar SBN Retail dan ST9 itu yang terakhir dan penjualannya itu lumayan bikin was-was karena jadi news yang aku denger terakhirnya dari Kementerian Keuangan itu dia dibuka kuotanya sampai hari Minggu aja kita tuh harusnya closing tanggal 30 tapi karena akhir tahun jadi issuance untuk surat utang itu udah udah gak sebesar di awal tahun ya teman-teman itu targetnya pemerintah itu mau keluarin 10 triliun aja issuance-nya kali ini dan sampai tadi siang itu udah keluar 9,3 triliun jadi udah tinggal 700 M lagi ini tuh konsepnya ya siapa cepet dia dapet sih Koglens sama Ter ini dia langsung bisa dibeli dan kalau dilihat kenapa banyak yang ngincar itu karena kuponnya dia floor kan kalau teman-teman udah sering denger yang update itu kan tahun depan itu red hike ya trendnya aku juga Koglens sama Ter aku tuh tadi discuss sama dapet ini sih kayak notif gitu dari Amira dari tim research kita dari Pak Farol juga jadi target tahun depan itu red hike terminal ratenya di 5,5% nah kemarin itu SPK 009 itu kuponnya itu kan dia ngikutin BI 7 days repo rate ya itu diletapin 6,15 itu waktu BI 7 days repo rate masih 4,75 which is ya dia itu 6,15 dari BI 7 days ditambah spreadnya dia yang udah fix dari pemerintah jadi kalau bisa tahun depan terminal rate kita di 5,5 nanti batas akhirnya untuk kuponnya itu dia bisa naik sih temen-temen udah kayak yield surat utang negara yang memang 2 tahun jadi dia pasti naik untuk kuponnya tahun depan ini yang dia banyak banget diincir sama sama menasabah oke wah jadi tadi base-nya itu di 6,15% jadi masih ada spread 75 basis point lagi nih untuk adjust nah kok semenarik ini sih Kak Glow ini kayaknya ini ada yang di komen nih wah masih ada nih di Trimuga di tempat lain pada kehabisan cepat beli tuh wah kayaknya pada FOMO nih ya kayak wah harus beli nih kok kira-kira apa nih yang menarik nah atau kayak kan kita juga mungkin sebagai investor juga pengen tau nih kita duitnya ini kan diterbitin sama negara nah duitnya sebenarnya dipakai untuk proyek-proyek apa aja sih gitu oke dia tuh sebenarnya seluruh SBM yang buat dukung APBN kan temen-temen cuma kalau di STK-009 ini itu dia termasuk Green School jadi agak beda dia tuh untuk ngesupport pembelanjaan negara untuk pembangunan negara yang untuk proyek-proyek hijau contohnya tuh kayak bendungan di Bali jadi kalau ngebangun yang kemarin ya pas kita lagi apa pemerintah itu lagi nge-launching itu diceritain jadi ada ada satu kota kota-kota kecil tuh ya temen-temen kan Indonesia gede banget nih itu di di area Bali dan mereka itu udah diprediksi itu bakal tenggelam nah sama pemerintah itu dibangunin bendungan supaya mereka apa namanya airnya itu nggak nggak sampai ke pesisir pantainya mereka jadi proyek-proyek hijaunya ini memang untuk pertama untuk climate change terus untuk untuk proyek-proyek hijau yang emang udah diatur sama pemerintah yang untuk masa depan sih jatohnya jadi memang jadi ini temen-temen yang support support go green support bumi kita support Indonesia wah ini wajib punya ya apalagi returnnya lumayan loh 6,15 dan masih floating rate ya ya betul beda ya berarti beda ya sama kalau ori ori itu kan yang fixed rate ya iya nah kira-kira beda selain itu ada perbedaan apa sih jadi iya oh bedanya pokoknya bedanya tuh gini aja kalau misalnya yang ST ini itu dia nggak bisa diperdagangin di pasar sekunder jadi kalau misalnya ST itu kita memang encourage nasabah untuk memang kan dia produk yang akan di apa namanya maturity itu sampai dengan 2 tahun dan dia nggak bisa dijual di pasar sekunder kalau ori itu kan dan kadang-kadang orang taunya S-Band Retail itu adalah ori-ori-ori gitu kan karena dia sangat dia dijual itu dia jadi kayak trade hari ini 2 hari kemudian dia bisa dijual cuma kalau ST ini dia itu cuma dikasih jendela 1 kali sama pemerintah dia bisa dijualnya itu di tahun pertama dan cuma bisa dijual kepemilikannya 50% di tahun pertama nanti kalau 50% kamu harus tunggu sampai dia jatuh tempo tapi bedanya yang ST sama yang ori kalau ST itu dia lebih singkat dia cuma 2 tahun kalau ori itu dia 3 tahun jatuh temponya sama yang tadi yang tadi kita udah mention kuponnya si ST ini itu dia voting with fur dia ngikutin sungguh bank sentral BI kalau punya ori itu udah sekali ditetapin sama permintaan di awal segitu sampai gitu terus jadi nggak akan berubah nggak akan inflasi nggak gitu sih oke gue mau nanya dong kakak-kakak ini kan ini kan banyak yang nanya nih cara belinya gimana nah ini gue gue lagi buka nih dari tadi kan gue bacain di sbn.rimegah.id dan kebetulan waktu itu ada yang nanya ke gue juga nih gelor sebenarnya cara belinya gimana sih apakah harus offline atau bisa online nih sekarang jadi tuh sbn retail per tahun 2019 tuh udah full online temen-temen itu dia udah udah nggak bisa dijual pakai apa namanya pakai kertas lagi sebetulnya kalian itu kalau mau beli itu bisa ke semua mitra distribusinya pemerintah salah satunya Trimegah jualan kan jualan dulunya gitu kita ke sbn.rimegah.id jadi website-nya tuh memang tadi kayaknya kalau Glenn udah sempat nulis deh di kolom komen ya sbn.rimegah.id itu kalian cuma modalnya tuh cuma punya NIK doang NIK sama IKTP jatuhnya kamu warga negara Indonesia sama kamu punya IKTP aja karena yang bisa beli surat utang negara yang sbn retail ini cuma warga negara Indonesia loginnya tinggal ke situ itu gampang banget daftarnya di pokoknya cek dulu website-nya yang tadi yang sbn.rimegah.id dan satu lagi kuotanya itu cuma dibuka dua kali teman-teman jadi kenapa S-nya tuh udah habis ya sebenernya belum habis tapi dia itu ada jamnya teman-teman dia tuh gak dibuka setiap saat dia cuma bisa diakses kuotanya itu muncul tadi yang ter koglen yang aku sebutin tinggal 700M-nya itu cuma dibuka jam 8 pagi sama jam 2 siang udah dibatasi sama wow makanya namanya war ya war dia bener-bener kayak mau beli tiket konser aja ya ada jamnya terus udah pada nunggu gitu ya aku aja aku tuh tiket Blackpink dapet tapi ini tuh SD tuh aku udah nyobain dari 2 hari sih dari jam 8 pagi kemarin tapi yang kadang-kadang juga ada kayak RMB cabang juga eh mereka dapet gitu loh susah nih jadi besok besok mesti langsung kesini nih teman-teman ke website-nya sbn.dribega.id dari jam 8 pagi ya yes betul pagi sama jam 2 siang ya kalau mau war ya ini terakhirnya sampai hari apa nih sampai hari minggu ini ya jadi tuh ya closingnya tuh tanggal tanggal 30 nih kalau di jadwal ya kalau schedule-nya schedule-nya sesuai itu tanggal 30 dia close tapi dari kementerian keuangan itu dia baru ada info itu sampai hari minggu jadi bertahap tuh di absesnya tapi kita gak tau nih teman-teman mungkin nanti dia akan di abses lagi sama pemerintah karena animonya sangat tinggi masih banyak yang belum kedapatan jadi tadi langsung dipantengin aja ya pagi-pagi jam 8 sama jam 2 siang oke wah ini nih perang ST nah nah itu minimalnya berapa sih Kak Gu untuk dia sangat retail kalau sih dia besarnya itu di 1 juta jadi kalau obligasi korporasi itu kan kamu minimum pembeliannya 5 juta ya kalau glenetern nah kalau yang sulat utang pemerintah ini dari 1 juta kelipatan 1 juta juga dan maksimumnya itu perenika sekarang di 2M kalau ORI kan kemarin kalau ini di 2 miliar yang si ST ini oke jadi range-nya cukup besar ya cukup affordable untuk yang retail dan untuk yang punya duit mau yang cari kestabilitas mau yang dukung dukung pemerintah dukung negara dukung climate change ini opsi yang lumayan nih iya betul dan dijamin kan dijamin full ya sama pemerintah nih selama kita keluarga Indonesia tinggal di Indonesia wah ini ya lumayan menarik ya luris juga kan ya atau noris iya ini noris sih sepenuhnya kalau SBN retail tuh kupon sama pokoknya pasti dibayar sama pemerintah kayak gitu kalau harganya dimana ada yang nanya nih ibu ibu Dev Zeng kalau saya harganya gimana nah ibu kebetulan kalau untuk yang STK009 sama SBN retail yang versi non-tradable yang gak bisa dijual itu dia dikasih sama pemerintah kesempatan untuk jual kembalinya itu setelah 1 tahun dan dia di harga 100% bu di harga par di harga waktu dia beli jadi gak akan kegerus sama harga market kan sekarang obligasi harganya lagi naik turun ya gara-gara kondisi market cuma kalau SBN gak akan kena karena nanti kalau dibeli dijual sama kita terus dibeli sama pemerintah itu udah di harga 100% oke pertama yang anti rugi lah ya yes true iya sih anti rugi kalau teman-teman ini ada yang nanya juga nih kalau teman-teman sebenarnya yang pingin tahu detailnya ini kan mungkin tadi ada yang kelewat ada yang baru join ada yang mungkin internetnya kurang jelas bisa langsung ke website ini ya di sbn.rimega.id kan ada detailnya disitu ya betul hanya lewat situ soalnya jadi ini ini website udah kekonek langsung sama sistemnya kementerian keuangan kayak gitu teman-teman sebetulnya bukan error sih ya kan ada yang bilang tuh mayoritas tuh udah error itu karena trafficnya sih jadi karena dibukanya dia itu hanya di jam tertentu itu yang ngincer itu dari dari seluruh Indonesia jadi ini tuh ini sangat fair sama pemerintah itu gak dibatesin kalau mitra distribusi yang ini hanya bisa beli segini gak ini semuanya udah sistemnya udah online siapa cepat dia dapet langsung gak kementerian keuangan jadi kadang-kadang errornya karena trafficnya gede banget tuh teman-teman di jam yang sama kan menit yang sama orang buka buka bersamaan kalau jual di jatuh tempoh gimana harga juga 100% yes bu 100% true betul 100% oke oke 3 menit lagi oke bagi teman-teman yang masih penasaran yang bingung bisa langsung cek ke website-nya di sbn.rimega.id disitu semua ada detailnya jangan lupa besok berarti jam 8 pagi dan jam 2 siang ya iya betul betul-betul itu harus pencerahan pemesanan harus apa aja tuh harus ada rekening dulu ya di Trimega ya iya betul jadi iya sih dia kalau udah nasabah Trimega tapi gini teman-teman kalau mau buka SID atau SRE buka rekening di Trimega itu bisa jam abet aja jadi kalau kita saranin mendingan buka rekening dulu di Trim abis itu nanti baru beli karena kenapa harus buka rekening di Trimega karena nanti barangnya disimpannya pakai kestudian kita jadi itu kan apa namanya kita itu sebagai channel untuk pesannya tuh ke Kementerian Keuangan tapi nanti kan barangnya juga nasabah akan simpannya di Trimega jadi kita anjurin beli dulu nih eh maksud aku daftar dulu di Trimega untuk akunya nanti tinggal belinya itu di jam tadi yang jam 8 pagi sama jam 12 siang gitu iya betul iya betul betul-betul ditambah lagi kalau lo udah punya akun ya kan ini kan harus buka akun di Trimega nah nanti kan teman-teman bisa juga tuh pakai akunnya nggak cuma untuk obligasi ini misalnya nanti teman-teman sekalian buka akun sahamnya akun reksadananya kan kita banyak sekarang kan banyak kegiatan-kegiatan juga khusus buat nasabah ya Ter ya dan juga banyak promo tuh biasanya ada promo reksadana dan lain-lain sebagainya jadi teman-teman jangan lupa sekalian aja buka akun betul apalagi konten-konten terima idea siapa ya yang bisa menghasilkan cuan ya amin amin jadi all in one ya emang ya banyak ya manfaatnya ya nggak ada ruginya lah ya betul oke oke mungkin oke oke mungkin itu dulu thank you ya kalau dulu hari ini sangat informatif kayaknya udah siap perang nih teman-teman udah lebih eksek lagi nih kayaknya nih daripada perang tiket konser Blackpink nih oke deh thank you juga Kogan semuanya thank you juga semua thank you thank you thank you see you guys bye bye